Halo adik-adik, tentukan pecahan desimal dari 1, 3, 4. Nah, untuk mengerjakan ini, kita akan membagi pecahan menggunakan pembagian bersusun. Jadi, bilangan bulat dari pecahannya nanti tetap utuh, adik-adik. Jadi, kalau dari 1, 3, 4, nanti kita punya desimalnya adalah 1, titik-titik. Nah, nanti titik-titiknya diperoleh dari mencari desimal dari 3, 4 ini, adik-adik. Oke, sekarang kita kerjakan yuk. Cara mencarinya adalah menggunakan pembagian bersusun nih. Jadi, 3 kita bagi dengan 4. Nah, 3 bagi 4 kan nggak bisa ya, jadi 3-nya perlu kita kalikan dengan 10. Kalau 3-nya dikalikan dengan 10, maka di bagian hasil kita punya 0, Nah, jadi 30 bagi 4, 4 kali berapa yang hasilnya paling mendekati 30? Bener banget, dikali 7 ya, 7 kali 4 yaitu 28, lalu kita kurangi. 0 kurangi 8 adalah nggak bisa ya, kita pinjam depan 1, jadinya yang depan tinggal 2, yang belakang jadinya 10. 10 kurangi 8, berapa adik-adik? Bener banget, 2. Lalu 2 kurangi 2 adalah 0. Nah, lalu 2 bisa dibagi 4 nggak? Nggak bisa ya, jadi kita kalikan 2 dengan 10 nih kayak gini. Oke, jadi kita punya 20 bagi 4, berapa adik-adik nilainya? Bener banget, nilainya adalah 5. 5 kali 4, 20, lalu kita kurangi hasilnya 0. Nah, berapa sih adik-adik ini? Jadi, kita punya hasilnya adalah 0,75. Nah, karena tadi di depan sini kita udah punya 1, maka kita tinggal mengerjakannya adalah dijumlahkan dengan 0,75. Ditambah 0,75 kayak gitu adik-adik. Nah, ini hasilnya nanti adalah berapa ya? Jadi, kita punya 1, 1 ditambah dengan 0,75. Yang berarti kita hapus aja, kita tulis hasil akhirnya di bawah sini nih. 1,75. Nah, gampang banget tadi-adik kalau menjumlahkan ini. Kalau mau memastikannya, kita coba yuk menggunakan penjumlahan bersusun. Jadi, kita punya 1 dijumlahkan dengan 0,75. Ingat, satuan harus lurus sama satuan ya. Lalu tinggal kita jumlahin. Kita punya 5, 7, dan 1 tambah 0, nilainya adalah 1. Nah, adik-adik ketemu ya, 1,75. Oke, kita udah berhasil nih menentukan pecahan desimal dari 1,34 yaitu 1,75. Oke, kalau gitu sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya ya adik-adik. Tetap semangat ya belajarnya.